Karena kami kan nggak tahu ke kondisi keuangan, apakah bisa apa nggak. Kami nggak berani. Biasanya di... Menteri Sosial Tri Riz Maharani dicicar hakim MK soal bantuan sosial El Nino. Bansos El Nino ini digelontorkan Presiden Jokowi pada akhir 2023 lalu. Alasannya untuk mengurangi dampak harga beras yang mahal karena musim kemarau yang panjang. Bansos itu diseluruhkan melalui Kementerian Sosial. Namun faktanya kini dalam sidang lanjutan sengketa Menteri Sosial Tri Riz Maharani mengaku tidak berani mengusulkan bantuan tersebut. Ketua MK Soehartoyo awalnya bertanya kepada Mensos apakah kementeriannya pernah mengajukan pengadaan Bansos El Nino. Namun Riz Maharani mengatakan pihaknya tidak berani mengusulkan karena belum mengetahui keadaan keuangan negara. Riz Maharani lalu menjelaskan bahwa usulan tersebut biasanya diadakan dalam rapat. Dalam rapat akan disepekati keputusan tertentu. Kan hanya kewenangan daerah seperti guru, kemudian PNS di daerah, tapi ada PNS di kejaksaan, ada PNS di kepolisian, ada PNS di pengadilan. Sehingga mereka ngembalikannya juga butuh proses waktu. Namun kemudian tidak bisa saya putus ini harus jalan kita. Ya sudah ada beberapa temuan lagi yang seperti itu modelnya. Iya, kemudian di 2024 Januari Februari sudah normal Ibu. Ya normal, Alhamdulillah normal. Jadi yang apa namanya itu malah di tahun 2021 saat afal COVID itu saya persis masuk 2 Januari saya kita keluarkan karena saat itu COVID. Baik, kalau berkaitan dengan pengusulan anggaran tahun yang akan berjalan tahun berikutnya. Untuk NLINU itu kemensos apakah itu memang kebijakan tersendiri ataukah itu harus diusulkan juga dari kementerian terkait. Kami tidak berani mengusulkan Pak. Termasuk yang tahun-tahun sebelumnya. Iya kami tidak berani mengusulkan karena kami kan tidak tahu ke kondisi keuangan apakah bisa atau tidak. Kami tidak berani. Biasanya diadakan. Tok Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.